Halo jumpa lagi dengan parent scrub kali ini saya akan meneruskan membuat handle nya terakhir kita sampai disini ini panjangnya sekitar 60 cm setelah seperti ini jadi ini bertemu antara merah dan merah ini lalu kita bikin simpul seperti ini kemudian kita ambil ini kita lilitkan dulu ya supaya jaraknya tidak terlalu jauh seperti ini kemudian sama untuk yang sebelahnya kita bikin sejajar dulu nah seperti ini sudah sejajar kemudian kita bikin apa namanya simpul lagi jadi kita bikin simpul lagi ini jadi usahakan yang sebelah sini jadi di tengah ini merah sama merah jadi ini agak kita putar ke tengah nah seperti ini jadi kita bikin simpul nah jadinya seperti ini posisinya nah seperti ini kemudian sama untuk yang sebelah sini jadi posisinya ini agak kita putar seperti ini nah lalu kita bikin simpul kenapa saya lakukan seperti ini supaya yang bagian tengahnya itu tetap merah dan nanti jadi kita bikin simpulnya jadi seperti ini nah seperti ini setelah selesai seperti ini sama lalu kita bikin simpul lagi di sebelah sini nah seperti ini kemudian kita ambil satu helai yang warna kuning kita bikin simpul lagi untuk yang sebelahnya jadi kita ambil dulu kuning warna kuning nah kemudian kita sejajarkan dengan sebelahnya ini nah seperti ini nah seperti ini jadi kita tambahkan satu helai disini sama untuk yang sebelahnya juga jadi kita tambahkan satu helai nah seperti ini kita tambahkan kita sejajarkan dulu nah seperti ini kita sejajarkan lalu kita bikin simpul seperti ini nah seperti ini kemudian kita bikin simpul lagi di sebelah sini kita bikin simpul sebanyak empat baris ya sama untuk yang sebelah sini kemudian sama seperti yang tadi jadi yang sebelah sini kita tambahkan lagi satu helai kita tambahkan lagi nah seperti ini caranya sama nah seperti ini lalu yang sebelah sini sama kita tambahkan juga satu helai nah kita tambahkan ambil satu helai lagi seperti ini terus kita tambahkan nah seperti ini jadinya ada empat satu dua tiga empat kemudian kita bikin lagi lima baris lima kepala untuk bawahnya terima kasih sebelumnya sindangnya apa yang ini nanti dia akan membentuk sebanyak lima kemudian karena ini sudah yang paling akhir ya untuk memulai membuat tasnya karena ini kuning berarti di sebelah sini harus merah ini kuning disini harus merah jadi saya potong yang ini saya potong untuk yang bagian ini dan saya sambung dengan warna merah jadi kita sambung dulu karena kita akan membuat sebelahnya itu warna merah nah cara menyambungnya seperti ini jadi dua lagi ini lalu kita sambung seperti ini ini untuk mendapatkan yang merah ya jadi kita butuh satu lagi yang warna merah nah seperti ini sama untuk yang sebelah sini kita potong juga dan kita sambung dengan warna merah jadi kita potong seperti ini disisakan saya tengah senti mungkin ya ada ya sama kita sambung dulu nah seperti ini kita ambil lagi satu ini sudah ada sambungannya kemudian kita ambil satu helai lagi jadi kita ambil satu helai lagi sebagai eh eh palang ya eh sebagai kepalanya untuk membuat kepalanya jadi kita ambil satu helai lagi sebentar ini ambil satu helai lagi disini nah terus kita bikin kepala lagi nah seperti ini ini untuk membuat kepalanya untuk membuat kepalanya untuk membuat kepalanya efficiently gentong satu kuning satu merah jadi perbandingan satu banding satu untuk yang ini nah jadinya seperti ini satu merah satu kuning satu merah satu kuning dan untuk sebelahnya jadi karena kita membutuhkan merah sebelah sini jadi kita bikin lagi seperti ini nah seperti ini seperti ini jadi dianya udah selang-seling udah ini udah bagian kepalanya 12345 kemudian untuk yang sebelahnya sama kita lakukan sama jadi tadi kan sudah di sini ya Nah ini 123 kemudian kita ambil warna kuning untuk sisi sebelah sini saya caranya sama pokoknya yang terakhir itu kalau sudah ada lima kepala ini baru empat jadi kurang satu lagi nah ini kita bikin simpul menyamakan dulu ya nah seperti ini lalu kita ambil lagi satu helai untuk membuatnya untuk yang sebelah ya untuk sebelah sini kita bikin tambahan satu lain untuk membuat kepalanya sementara ini agak kebalik ya Nah ini seperti ini kita pegang tengahnya nah jadinya seperti ini lalu kita lanjut tutup bagian tengahnya kalau sudah lima untuk kepalanya baru kita berhenti kemudian kita sambung-sambung nah ini selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah 1,2,3 ini tinggal kita ganti warna ini kan sudah mau 5 jadi yang ini kita potong kita sambung dengan merah nah kita potong dulu nah seperti ini sama untuk yang sebelahnya juga kita potong kemudian kita sambung dengan warna merah nah setelah kita sambung seperti ini lalu kita ambil satu helai lagi untuk membuat simpul nah seperti ini kita ambil lagi ini untuk semua sambungannya kita pakai 3 meter supaya jadi dilipat 2 itu panjangnya 1,5 nanti bisa kita tambahkan lagi jika kurang nah ini seperti ini kita samakan dulu nah kemudian kita lakukan seperti ini sebentar ini agak susah memang susah ya karena ini menyatukan 2 seperti ini jadi yang satunya kita tidak ada penahannya jadi agak harus pelan-pelan nah seperti ini jadi ini ada 5 1,2,3,4,5 setelah 5 ini nanti sudah sama kanan dan kiri jadi jangan lupa ini 60 cm nah jadi sama kanan kiri seperti ini nah nanti jangan lupa untuk terus mengikuti channel saya terus dukung video video saya dan jangan lupa untuk like share dan subscribe kita lanjutkan dengan video selanjutnya terima kasih terima kasih